Lalu bagaimana jika memperlihatkan kebaikan namun sifatnya untuk mengajak? Apalagi di zaman sekarang bisa dikatakan era sosial media banyak orang yang tidak malu untuk memamerkan keburukannya. Apakah jika kita memamerkan kebaikan misal dengan mempostingnya di sosial media malah menjadi dosa ria walaupun niat kita sebenarnya untuk mengajak? Ya, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Tentu ini sangat berbahaya mas. Saat berbahaya kepada keikhlasan dia. Maka ini lebih baik dihindari dan dijauhkan. Jangan menunjukkan bahwa diri anda sudah melakukan itu. Jangan. Terus bagaimana anda ingin mengajak teman anda, cukup mengajak dia untuk melakukan kebaikan itu. Motivasi dia dengan anda menukil ayat Quran atau hadith atau ungkapan para ulama. Anda unukil itu, anda motivasi teman-teman anda dengan itu. Ini tentu jauh lebih mulia, lebih afdal anda mengajak orang kepada Al-Quran, kepada petunjuk Nabi. Anda tidak mengajak orang untuk mengikut diri anda, tidak. Ayo sedekah dong. Gue kemarin sudah sedekah di sana. Terus mengapain? Iya kan? Ayo sholat dong ke sana. Saya kemarin sholat loh di situ, imamnya enak. Tidak perlu anda menyebutkan saya. Ayo sholat yuk berjamaah. Imamnya enak suaranya. Cukup tentu mengatakan saya. Jangan menunjukkan diri anda. Kenapa setan ini jam terbangnya ribuan tahun. Anda pasti kalah sama setan. Sudahlah, jangan main-main sama setan. Setan yang goda diri anda. Nanti jadi ujub, sombong, bubar. Ria, jangan menunjukkan diri anda sudah. Ya jangan.